Selamat pagi, saya Arenta dari KEMU TV, sekarang saya berada di stand Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Sekarang saya bersama dengan Pak Windratmo ya, Pak Windratmo ini adalah Kepala Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa. Nah Pak, setelah saya keliling-keliling nih, saya melihat di sini stand-nya ramai ya. Nah, apa sih Pak yang menarik dari stand ini? Terima kasih, jadi yang menarik dari stand BPPK adalah kita sudah membuat beberapa kajian, yaitu kajian di sekitar Pulau Nadaman, kajian mengenai sawit, dan kajian juga berkaitan dengan Andaman, Pulau Nadaman, dan juga Pulau Natuna. Nah, kita juga di sini membuat kuis-kuis yang bisa membuat anak-anak masiswa itu nanti bisa kreatif dan berpikir kembali, dan bisa mengetahui bagaimana sejarah diplomasi Indonesia dari tahun ke tahun. Oke, nah dari stand ini, apa saja sih informasi yang pengunjung bisa dapat? Banyak sekali informasi yang kita ada sekarang. Jadi, kita misalnya ada kajian penelok, kakari Laut Cina Selatan. Kakari Laut Cina Selatan itu berjalan sejak tahun 90, di mana kita melihat bahwa untuk masalah konflik di Laut Cina Selatan, ini Indonesia berusaha untuk menjadi penengah, untuk menjadi Laut Cina Selatan, potensi konflik menjadi potensi kerjasama. Itu yang paling penting sekarang. Dari tahun 90 hingga tahun sekarang, kita terus berusaha untuk membuat suatu kerjasama di Laut Cina Selatan dengan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kelautan. Seperti yang di belakang ini, kalau ini apa ya Pak? Ini capaian-capaian dari BPPK? Iya, di belakang sini adalah capaian-capaian kita, yang kita mulai pada tahun 2017, dan juga 4 tahun ke belakang ya, yang kita telah membuat suatu kajian, bagaimana posisi Indonesia misalnya di The Pacific ya. The Pacific kan termasuk juga berbagai negara kita ingin membuat suatu konsep Indo-Pacific, tapi Indonesia mempunyai konsep Indo-Pacific tertentu, untuk melihat bahwa potensi kerjasama itu akan semakin kuat dengan kerjasama di East Asian Summit. Jadi kita berusaha untuk melihat justru potensi Indo-Pacific itu akan semakin lebih menonjol lagi. Karena kita melihat bahwa ASEAN itu adalah sokoguru, sokoguru kebijakan luar negeri Indonesia. Kita tidak akan berubah fokus kita, konsentrisikal kita di luar ASEAN. Oke, nah, dilihat dari ini, yang paling menarik adalah diplomasi kelapa sawit. Bisa Bapak jelasin nggak secara ringas, apa sih capaian dari diplomasi kelapa sawit? Nah, kelapa sawit ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena kita mendapatkan kampanye negatif di negara-negara Eropa. Kampanye negatif bahwa kelapa sawit itu adalah deforestasi, kelapa sawit itu menyebabkan kematian orang hutan, dan juga kelapa sawit itu menyebabkan juga iklim panas yang sangat kuat sekali. Sehingga mereka berusaha untuk melarang impor kelapa sawit dari Indonesia. Nah, dengan ini, BWPK berusaha untuk mengundang para ahli, akademisi, ilmuwan, pemerhati kelapa sawit untuk datang ke Indonesia. Nah, mereka akan diberi pengetahuan bagaimana perkembangan nanaman kelapa sawit di Indonesia itu. Kita bikin di IPB, ya kan, kita aja sempat dengan IPB, Universitas Jambi. Dan kita mengundang tanah kandang ahli mengenai sawit itu. Mereka belajar mengenai teori sawit di IPB, dan mereka langsung tunjuk ke lapangan di perkembunan IPT 6 di Jambi. Nah, di situ mereka melihat bahwa sawit ini adalah sustainable. Segala yang terkait dengan sawit itu mereka bisa digunakan. Bahkan, sampah-sampah sawit bisa digunakan untuk pengaranan ternak. Hasil-hasil cangkang dari sawit bisa digunakan untuk biogas. Bahkan, mereka menggunakan buruh hantu untuk membahasmi hama sawit, seperti tikus, dan lain-lain. Dan juga sawit ini sangat bagus sekali, karena meningkatkan taraf hidup pertanian petani kecil kita. Karena 40% itu adalah para petani kecil kita. Namun kecilpung di bidang tanaman kelapa sawit. Dan kita menggunakan regular oil power force, mengundang pemerhati sawit, juga kita melakukan diseminasi keluar negeri, kita membawa para tenaga ahli kita, dan juga kerjasama dengan IPB, karena mereka punya ahli-ahli sawit gitu. Jadi, biar yang bicara itu orang asing gitu. Jadi, tidak hanya orang Indonesia yang bicara. Orang Indonesia yang bicara kan, berarti kan kita hanya membela diri. Tapi, ini bicara orang asing, dan orang asing itu sudah melakukan penelitian di Indonesia. Jadi, itu membuat para pemerhati sawit dan LSM-LSM yang bertentangan dengan kita, dan juga mereka yang kapannya negatif, mereka akan sadar bahwa sawit itu sangat peselari sekali. Jadi, ini seperti pen-support ya, jadi tidak cuma Indonesia saja yang mencetuskan, jadi ada support juga dari negara luar. Demikian wawancara saya dengan Pak Winratmo. Sekian, terima kasih.